Kita baru ketemu lagi di sebelahnya Pantai Karang Bungsok Di bangunan baru guys ya Kalian dapat menikmati di sepanjang jalur pelabuhan ini Kemudian ada beberapa view yang kita nikmati Dan kalau ini akan berubah Oke mari kita susuri pemandangan ini Nanti kita ketemu lagi di view atau tempat yang lebih gindah dari ini Oke Baiklah, anuger kita masih di tempat yang tadi Hanya kita bisa memandang dari sini untuk jarak di kejauhan Semua sayang, cuaca masih mendung Di satu atau satu jam lagi cuaca serah Nanti kita dapat menikmati pemandangan di sekitar sini Oke ya, kita mutar ke arah Mantai Karang Bungsok Kemudian lagi kita mutar ke arah Di mantai Bungsiara Oke, selamat menemati Dan pokoknya asik Ini ya gerbis udah terasa meledut Pantai Karang Bungsok Dan kita mutar ke arah laut Nah, disana Pantai Bungsiara Oke Karena hujan Kita sementara Sementara disini dulu Kita ketemu di tempat idirah Mungkin di dekat Mata Bungsiara Kita mulai tempat ke Agak menengah di Pelabuhan Jalan Baru ini Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa walaupun tidak seluas kantai karena ginseng ini juga luar biasa banyak di atas tapi kemudian hari, walaupun ini pasti lebih ramai dari sekarang dari hari-hari ini, saya yakin punya potensi luar biasa untuk eksplor mata putihara di kawasan Terenggala, Kecamatan Kupatul Imo di Panglulingan, di Kabupaten Terenggala, Kecamatan Kupatul Imo mari kita ikut ke kanan jalan di kuyul yang lebih bagus berikutnya ini situasi Pantai Mutiara kemudian di bagian agak tengah nanti kita arahkan ke Rumah Apung ada fasilitas Rumah Apung yang dapat dinikmati oleh wisatawan di Pantai Mutiara ini berdasar ke kiri nanti akan saya tunjukkan Rumah Apung menggunakan jasa perahu longfoot yang ada di depan berwarna biru ada pulau kecil Sepertinya pulau balik dan ada pulau kecil tak berpengkudi oke sementara setiap masing-masing balik balik selamat menikmati terima kasih